Oke kalau di video kemarin saya memainkan FC24 di PS5 Nah sekarang yang akan saya mainkan FC24 di PS4 Dan ini kebetulan saya pakai PS4 VAT Kemarin ada yang nanya Bang kalau misalkan saya beli digitalnya FC24 Apakah bisa dimainkan di dua konsol yang berbeda? Dan jawabannya bisa Ini kemarin saya main FC24 di PS5 dengan pakai akun yang ini Yang sekarang saya pakai dan sekarang juga sama Saya memainkan FC24 di PS4 dengan akun yang sama juga Jadi tinggal dimasukkan di PS4 lalu tinggal download Dan pastinya nanti gamenya itu menyesuaikan Nah kebetulan juga harganya kan sama Ini enaknya bedanya dengan FIFA 23 Kalau di FIFA 23 harga digitalnya antara PS5 dengan PS4 berbeda Tapi kalau sekarang ini sama Harga fisiknya juga sama BDFC24 di PS4 dan PS5 harganya sama Rp 950.000 Buat teman-teman yang mau pre-order Sudah bisa ada di deskripsi linknya Di marketplace saya Cari saja Ferry Pratondo di Shopee Tokopedia Linknya ada di deskripsi Nanti untuk pengirimannya sekitar tanggal 30 September atau 1 Oktober Karena kalau untuk BD-nya itu keluar tanggal 29 September Oke langsung saja saya mainkan FC24 di PS4 Fed Oke sekarang kita lihat untuk menunya masih sama Maksudnya ya jelas sama sih antara di PS4 dengan PS5 Cuman pasti nanti ada yang di downgrade Biasanya di grafisnya Kemudian untuk teknologi hypermotionnya itu di PS4 tidak ada Jadi untuk hypermotion adanya hanya di PS5 Kita lihat untuk menunya ya Seperti ini sama persis Ada sessions, turnamen, ada kickoff Kita lihat ke kickoffnya Kita lihat seperti ini Jadi ya sama dengan di FIFA 23 Ada best of series, home away, cup final Ada UFA champion league Ada woman-nya juga Kita lihat cup finalnya Isinya apa aja Emirate FA Cup Kemudian ada EA Sport FC Super Cup Ada UZL final Ada woman-nya juga UFA Europa League Ada UACL juga UFA Super Cup juga ada Kemudian disini ada Kebo, Carabo Cup Ada Copa Italia Ya seperti ini untuk cupnya Kemudian selanjutnya Seperti ini Ya kurang lebih sama Dengan yang FIFA 23 Saya lupa di FIFA 23 ada UACL apa enggak Ini saya lupa banget Soalnya memang saya jarang banget main di cup ya Kalau di FC 24 ada UACL-nya Sekarang kita lihat untuk klub-klubnya Pastinya sudah full lisensi Kecuali ada 3 atau 4 klub di Liga Italia itu enggak ada lisensi Karena diambil oleh Konami di e-football 24 Liga Spanyol semuanya full lisensi Kemudian di Arab ya ini lagi heboh atau lagi rame-ramenya karena banyak pemain terkenal gabung di klub Arab ya hijrah Ada Al-Ahli Ada Al-Hilal Al-Itihad ya Al-Nasar Ada Ronaldo Saya lihat sebentar di Al-Hilal Al-Hilal ini kemarin ada ngebug di Neymar-nya Neymar itu ada di PSG ada juga di Al-Hilal Sekarang kita lihat apakah ada juga di Al-Hilal apakah ada juga di PSG sama di PS5 yang kemarin kita coba Kita lihat di tim manajemen Oke Neymar ada di Al-Hilal ya Ada Mitrovic Milinkovic Neves Kulibali Kulibali ternyata ke Al-Hilal ya saya baru tahu juga Oke ya Sekarang kita intip dulu sebentar di Ini PSG nya PSG Apakah Neymar juga ada di sini Oke jadi ini di PSG nya update ya Untuk Neymar nya enggak ada sudah pindah ke Al-Hilal Kalau di PS5 kemarin double ya mungkin belum ada update-an Sekarang kita back dulu Liga Inggris Liga Inggris pastinya sudah full lisensi Sudah komplit ya pemain-pemainnya Oke kita lihat di Liga Italia Liga Italia Liga Italia Nah ini dia Bergamo Calcio ini Atlanta Nggak ada lisensi karena Atlanta Ada di eFootball 24 Ikut Konami Kemudian Inter Juventus ya Latium ya Latium ini Lazio Ada di eFootball 24 Kemudian Napoli juga sama Ada di eFootball 24 Jadi logonya seperti ini Roma juga Sayang banget Roma ya Harusnya Roma ini di FC 24 Ngapain di eFootball 24 Aduh Ya Nah seperti ini Kemudian kita lihat Di Kemudian kita lihat di International Atau Jerman dulu Jerman Ya Jerman full lisensi Full lisensi Lengkap ya Kemudian kita lihat Di Internasional Di Negara Negara Kita lihat ada Argentina Belgia Kroasia Jadi berhasil Nggak ada Ya kemarin ada yang Menanyakan Berhasil kok nggak ada Ya mungkin nggak ada lisensinya Indonesia Apakah ada Indonesia Indonesia tidak ada Oke Nah jadi buat teman-teman Kalau misalkan Untuk main bola saat ini Yang mau lengkap Klubnya itu Hanya ada dua pilihan Ada di PES 21 Dan di FC 24 Ya jadi kalau mau main Bola Untuk PS 4 Dan PS 5 Kalau klubnya lengkap Hanya ada dua pilihan Di FC 24 Sama di PES 21 Tapi ya seperti itu PES 21 Sekarang barangnya Susah BD-nya Susah Nggak ada yang jual lagi Kalau ada yang jual Harganya mahal Banget Kemarin saya sempat Cek di marketplace Ada yang jual ini Harganya sampai 1,3 juta Lebih mahal Dari FC 24 Kemudian Untuk Yang bisa di update Hanya untuk transfer Pemain sama jersey Untuk real face-nya Nggak bisa di update Apalagi pemain-pemain muda Kalau di PES 21 Itu udah paling Ngacau ya Karena Ya gitu Untuk pemain Untuk update-an Wajah Pemain itu Sudah di kunci Jadi nggak bisa di otak-atik Jadi teman-teman Kalau ngejar Real face-nya Ya harus beli FC 24 Klubnya lengkap Ya harus beli FC 24 FC 24 Harganya Rp 950.000 Ya ini Kenapa ya Harganya PS4 Sama PS5 Ini sama Harusnya PS5 Lebih mahal Atau mungkin PS5 Rp 950.000 PS4-nya Harusnya lebih murah 600.000 Atau 700.000 Karena kan Beda ya Beda grafisnya Harusnya sih Harganya beda sih Harusnya seperti itu Oke langsung aja Saya coba Untuk Kita lihat Gameplay Sama grafisnya Untuk perbedaan Antara PS4 Sama PS5 Kita coba Real Madrid Versus Barcelona Di Liga Spanyol Untuk jersey Sudah update Ini jersey ketiga Barca Apakah seperti ini Saya gak apal Karena saya bukan Fansnya Barca Oke Langsung aja Kita Play Nah kalau kemarin Di PS5 itu Waktu pre-match Ya gak ada intro Ada intro Cuma intronya Sedikit Dia di cut Kemudian gak ada Line up Apakah di PS4 Juga sama Wah sepertinya beda Ini di PS4 Ada intronya Lebih lengkap Sama kayak di FIFA 23 Match day Kelima Nah bedanya Kalau di PS4 Gak ada Anak kecil Yang digandeng pemain Kalau di PS5 Ada 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 Kelas main Sementaranya Juga Kalau di PS5 Kemarin Gak ada Atau mungkin Belum ada Update pembaruan Ya Mudah-mudahan Adalah Ini kalau Lihat grafis Pemain Wajah pemain Kalau di PS4 Ini ya Kurang Tekstur Kulitnya Beda ya Ini kayak Mirip-mirip Kartun Malah Sebetulnya Grafisnya Lebih bagus Di eFootball 24 Kalau di eFootball 24 Saya akui Grafisnya oke Tapi Gameplaynya Menurut Opini Pribadi saya EFootball 24 Kurang nyaman Belum Nemu saya Kenyamanannya Dimana Gak tau gimana Teman-teman Kalau di FC24 Atau FIFA 23 Saya sudah bisa Menemukan Kenyamanannya Walaupun Memang Untuk urusan Gameplay Menurut saya Sampai saat ini PS21 Memang Masih oke Ada Landupnya Kalau di PS5 Kemarin Gak ada Makanya Kemarin Waktu saya Live PS5 Pertama kali Coba FC24 Kok ada Yang kurang Itu apa ya Ternyata Gak ada Landupnya Langsung Main Kayak Di PS3 Nah Ini mukanya Lewandowski Agak aneh Alongside Jude Bellingham In the Center Of midfield And the Tactical Configuration Has Two Players An Attack From The Very Outset And the Barcelona Shape Looks Like This Mark André Stegen Stands Between The Posts Ilkai Lewandowski It's With Gundogan De Jong Lewandowski They Couldn't Quite Muster A Real Threat Rodrigo Valverde And Back And back Valverde It Might Be And The Goal As Is For Real Madrid They Are On A Victory Course Well Here It Is Head Down Hit Through The Ball And Get It On Target That's A Top Fast Finish There Was No Stop In That Romeu It's A Fine Piece Of Attacking Play From Lewandowski And He Has Teammates To Give It To And Unable To Find The Target They Put Themselves Under Pressure And Have To Start Finishing Chances Well Frustration Amongst The Players That Was Half A Chance To Reduce The Deficit There De Young Very Effective Pass Kundoan And Oh It's In We Cannot Declare This Contest Over They Still Believe Well Just Look How He Holds Off The Defender He Keeps His Balance And He Still Hits The Target What A Good Goal That Is Real Find Themselves In A Position Of Menace Benicius Junior And He's Gone Into An Illegal Position Unfortunately To This Stray Into the final 20 minutes Attacking possibilities For Real Trying to open up the defence He might be able to make it through And it's in Real Madrid firmly in charge here Well here it is again And it's a superbly weighted through ball To break that defensive line And the timing of the run is just as good As for the finish It was never in doubt Well that's just what he wanted He has to be happy with this performance They've been good today De Jong And a goal to tighten things up They've thrown themselves a lifeline Well here it is again It was a good finish But the keeper has to do better at his near post He was beaten far too easily on that occasion And there's the full time whistle Okay to FC 24 ini memang Agak mirip dengan FIFA 23 Cuman saya rasakan ada peningkatan sedikit Di animasi pergerakan dan kontrol pemain ini Kayaknya lebih luwes daripada sebelumnya Kemudian untuk operan-operan juga Lebih terasa lebih akurat ya Daripada yang FIFA 23 Tapi kalau untuk cara giringnya itu Terasa memang ya sama lah Dengan di FIFA 23 Jadi seperti itu untuk reviewnya Jadi kalau teman-teman berminat Yang untuk FC 24 model fisik Maksud saya yang bentuknya BD Bisa pre-order sekarang ya Ada di deskripsi video ini Harganya Rp 950.000 Untuk harga PS4 dan PS5 sama Dan untuk pengirimannya tanggal 30 September Atau 1 Oktober kurang lebih segitu Oke terima kasih teman-teman Sudah nyimak untuk video kali ini Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya